Jadi ini adalah kegiatan penguatan ini dalam kaitan mempersiapkan PKM yang lolos di Danai untuk tahun 2018. Ini adalah kegiatan kedua yang kita lakukan untuk menyiapkan mereka melaksanakan kegiatan dengan baik dan juga mempersiapkan wonet. Sehingga karena dari kegiatan dan pelaksanaan wonet yang baik nanti akan menjadi dasar mereka untuk bisa diundang untuk timnas. Jadi sebelumnya pada saat mereka baru pengumuman penugasan PKM untuk 2018 kita sudah mengumumkan 28 kelompok ini. Kemudian kita kasih beberapa materi yang terkait untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi ada apa saja yang mesti disiapkan kemudian kita juga kenalkan mereka dengan pengelola haki. Jadi kalau berapa skema yang membutuhkan hak patent atau hak cipta mereka tahu mereka mesti kemana. Kemudian kita juga kasih gambaran penulisan artikel kemudian juga jurnal yang bisa mereka tuju nanti untuk keluaran dari kegiatan ini. Ya kemungkinan kita sebelum wonet mungkin akan ada sedikit pemantapan. Tapi ini kita pemantapan yang kita datangkan dari eksternal. Di dalam mungkin kita akan adakan lagi untuk intengannya. Jadi pelaksanaan program ini kita untuk wonet ancir-ancir untuk tahun ini sekitar bulan Juni atau Juli. Jadi kita masih punya waktu sebulan atau dua bulan lagi sebelum pelaksanaan wonet. Oke harapan kami dari pembina kemahasiswaan, biro kemahasiswaan itu adalah dengan kegiatan yang terukur, terencana dan berkesinambungan seperti ini. Harapannya pelaksanaan kegiatan akan lebih baik, lebih optimal. Dan harapan pastinya akan semakin banyak yang diundang untuk timnas. Tahun lalu empat kompok, mudah-mudahan tahun ini lebih dari empat kompok. Persiapan nanti mungkin bagaimana mempersiapkan presentasi wonet. Kalau ini kan dalam kaitan memantapkan kegiatan pelaksanaan mereka. Kemudian nanti kalau mendekati wonet, apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk pada saat wonet itu. Mungkin presentasinya atau hasil yang sudah harus ditampilkan di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.